Dondol. Dondol. Dodol, dodol. Nanti kita cobain atau gue udah kelar. Ntar dicobain di belakang. Bawa pulang, bawa pulang. Nah jadi. Malam minggu. Ayo pergi. Asik, asik. Ke bioskop. Asik. Bergandengan. Ameh pacar, nonton cowboy. Pandi, Pandi ngapain sih nonton bioskop? Mendingan makan kerak telur aja di sini sama aku. Sama kakak-kakak cantik ini. Waduh, waduh. Yaudahlah kalau gitu betah banget kayaknya. Kalau ngeliat ada kandinar, terus ada iga. I'm sorry. What's your name? Otasha. Otasha. Oh this is your sister. Oh same, your face beautiful. Wah makin betah aja di sini. Australia. Malaysia. Russia. Sama, sama bapak. Sama bapak beda ibu. Beda. Oke jadi aku mau kasih tau. Beda berarti beda. Beda. Beda ibu satu bapak. Beda. Oke aku mau kasih tau dulu nih tentang kerak telur. Dodol. Dodol. Bukan bodoh. Dodol. 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 Coba kita aja. D. O. D. O. D. L. Dodol. 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 Nanti kita cobain. Tunggu udah kelar. Ntar dicobain di belakang. Bawa pulang. Bawa pulang. Buat nenek cantik. Bawa pulang. Bawa pulang. Bawa pulang. Bawa pulang. Banyak aja. Ya. Dikian. 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 Dodol ini tuh memiliki keunikan di cara pembuatannya yang masih tradisional. Menggunakan tunggu dan penggorengan raksasa ya. Dengan kurun waktu pembuatannya kurang lebih dari 8 jam. 8 jam. Lama loh. Lama ya. Hasilnya dodol kayak gini. Egg hour. Egg hour. Egg hour. Yes. Cooking. Cooking. Udah mas. Repot ya. Ya udah 8 jam intinya kayak gitu ya. Iya. Iya. Gak bisa masak. Gak apa-apa ntar diajarin. Nah jadi disitu gak cuma ada dodol aja. Disini ada kerak telur. Kerak telur. Nah kalau kerak telur ini tuh. Bukan. Same like pizza. Pizza nya Jakarta. Yes. Radisional food from Betawi. Iya. Jadi. Apa yang cuma kerak telur? Coba. Bukan. Kerak telur. Kerak telur. Kerak telur. Kerak. Kerak telur. Sedikit lagi. Sedikit lagi kerak telur. Bisa yuk. Bisa yuk. Kerak telur. Traktor tuh jalanan beda. Traktor lah. Aduh. Kerak telur. Kerak telur sayang. Gak. Gak. Gak ada yang mau makan. Ya udah gak apa-apa. Udah kerak telur buat kamu cantik gak apa-apa. Iya. Ya gila ini kerak telur ya. Natasha aku mau kasih tau. Jadi kerak telur ini selalu ada kalau di acara-acara Jakarta gitu. Dan itu asli Jakarta. Jadi kalau kamu ke kota tua atau ke Setubabakan atau ke iya enak ini pedes-pedes gitu. Jadi pasti ada. Pas PRJ gitu ya. Ada berarti rame. Bener. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Nanti dibungkus dibawa pulang buat kamu cantik. Bawa pulang. Bawa pulang, bawa pulang. Bisa, bisa, bisa. Bawa pulang. Makannya nanti ya. Makannya nanti. Natasha ini bule-bule yang geragas ya. Bener. Iya. Itu kainan. Akhirnya dibawa pulang kan. Oke terima kasih. Itu tadi ada dodol betawi sama kerak telur. Oh disana ada dodol betawi sama kerak telur. Kalau disini ada apaan? Nih Put, lihat dong. Ini ada nih dessert khas betawi. Dari jaman Batavia. Orang-orang Belanda yang tinggal di Jakarta itu ya. Kalau musim panas misalnya ya. Musim kemarau gitu. Mereka tuh suka tuh. Sambil istirahat-istirahat le-le makan ini. Oh berarti pas lagi suasana panas-panas gitu. Bener. Seger banget. Karena ini terbuatnya dari tepung. Tepung sagu aren. Dan juga pakai santannya. Nih lihat nih. Aduh. Udah dicampur santan enak. Enak banget. Berarti ini ada ininya. Gulanya juga. Ada gula arennya. Dan warnanya memang khasnya seperti ini nih. Pemirsa lihat deh tuh. Memang tiga lapis ya kak ya? Bener. Ada warna merah, ada putih, ada hijau. Ini segernya luar biasa deh. Nanti Putra coba ini. Boleh Putra coba nanti Putra bawa ya. Siap. Putra, tahu gak ini apa? Ini apa? Minuman bukan? Bir peletok. Peletok. Oh peletoknya. Gimana kak peletoknya? Peletok. Oh. Bir peletoknya. Ini gak mengandung alkohol. Enggak. Ini dari rempah-rempah ada janget. Namanya doang ya berarti ya? Ada secang macem-macem deh rempah-rempah. Yang kalau diminum itu bikin anget. Jadi emang wah makanan khas Jakarta itu macem-macem. Minumannya pun juga macem-macem. Ada yang dingin, ada yang panas juga. Kalau mau yang seger-seger yang ini. Iya. Yang anget-anget yang? Yang ini bir peletok. Gitu Put. Oh yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Kalau? Iya, iya. Apa lagi Put? Kalau yang ini apa? Itu bunga ya. Kembang. Kembang datanya juga eh. Tapi yang paling ini pemirsa. Kita semua disini juga mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi semua alat-alatnya juga udah disterilisasi. Semua yang terlibat di acara ini udah diswap juga. Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Amin, amin, amin. Coba kita ke Neng Vega, Neng. Hai Bang. Ada apa sih Neng? Mampir. Sini di dagangan Aye. Hari ini Aye dagangnya ini asinan Betawi nih. Waduh enak banget. Asik nih. Aye dagang ini. Dicondet nih. Kalau lagi rame ini sehari Aye bisa dapet 1 juta. Oh. Kalau lagi sepi Aye bisa dapet 7 juta. Kok sepi lebih banyak? Kok sepi banyak? Iya karena pas lagi sepi Aye sambil nyambi nyolong motor. Berarti laming. Eh tapi ini ya, ini sayur-sayuran di dalamnya. Terus lebih mantep lagi seger pakai ini bumbu kacang. Waduh. Terus pakai kerupuk ini kerupuk mie. Ih enak. Pakai di atasnya gula. Aduh. Makanya tengah hari bolong tuh KPG enak kan. Iya taburin kacang. Idi. Waduh. Sedep banget. Karena kalau ditaburinnya kembang nanti sangain guburan. Oh iya jangan dong. Iya jangan dong. Iya jangan ya. Tapi sayurannya macam-macam empoe di sini ya. Iya nih. Mohon maaf nih sayurnya ada apa aja nih? Ada wortel. Hah? Ada itu tuh timun. Timun. Ada selada. Ada ini sayur yang paling genit. Apa tuh? Ngkol. Ngkol apaan? Ya kan kalau kita lagi pakai masker lidahnya keluar. Ngkol. Toge matahu. Toge matahu sehat banget ini makanan ya. Sehat. Saya mau pesen deh kalau gitu Neng. Iya oke. Bungkus ya Bang. Bungkus ya. Bungkus. Eh di situ ada apa? Ini ada ya Opi. Nih sini lihat Drak. Kalau kita mau pesanan. Iya benar. Kenapa itu ya? Roti buaya. Roti buaya. Roti buaya. Benar. Lambangnya apa sih ya kalau misalnya buat roti buaya? Lah bukannya buaya playboy. Benarnya jadi akhirnya buaya. Dia udah punya sam. Setia ya. Setia. Masya Allah. Dulu ayah pas arak-arakan pakai roti buaya apa? Kek. Pakai. Itu gak kebanyakan roti buayanya. Nah ini pada saat ngelamar nih. Iya. Nah bawanya berapa banyak? Iya ada yang. Pasang. Pasang. Tergantung. Oh semampunya. Anak-anaknya juga. Oh anaknya itu itu ada yang kecil-kecil ya. Iya ada yang kecil. Lucu banget tadi pakai behel. Benar. Kalau emaknya doang kan ngeri di anaknya nangis. Iya. Iya. Iya, 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 iya. Gimana nih? Eh ke atas. Nah. Benar cakep. Eh bang. Nanya lagi nih. Kenapa itu? Ini kan buaya ya. Iya buaya. Saya pernah dengar katanya ada buaya aneh banget loh. Buaya apa tuh? Buaya buntung. Oh. Buaya buntung itu sebenarnya buaya yang lagi berenang ketiban balok. Jadi buntung buntutnya. Kesian amat ya. Oh berarti? Kalau yang cowok itu harus jengisnya tuh yang berginis. Kenapa ya? Kenapa ya? Jengis buaya dan jengisnya lele. Hahaha. Bisa aja loh gak? Iya, iya, iya. Ini dia nih tadi kita udah liat ya. Beragam kuliner khas dari kota Jakarta. Betul. Giradzi. Jorianai.